Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, jumpa kembali bersama saya Khoir, praktisi senambah sadar Ya, kawan, kali ini Pak Guru mau bercerita tentang hikayah lagi Ya, ini dongeng mendongeng ya Oke, kawan, kali ini Pak Guru mau bercerita tentang salah satu penyebab anxiety disorder, yaitu ikut campur orang tua kepada keluarga anaknya, ya Nah, ceritanya begini, kawan, ya Konon ceritanya, ya Ada seorang sahabat, ya Dua orang sahabat itu Sahabat yang sangat dekat sekali, ya Tidak tahu ini pacarnya atau sahabat karib, ya Intinya, kawan, ya Mereka berkomitmen untuk lebih menjalin keakrapan Di masa tua, mereka akan menikahkan Anaknya, ya Jadi, kalau anaknya laki-laki Yang satu perempuan, dia akan nikahkan Untuk menjalin keakrapan atau persaudaraan Yang langgan, nah, gitu ya Konon ceritanya seperti itu, ya Pak Guru, tahu cerita ini dari iseswa juga, ya Beberapa tahun kemudian, ya Mereka sudah tua dan sudah memiliki anak, ya Yang satu anak laki-laki Yang satunya anak perempuan, ya Akhirnya mereka besanan Besanan itu menikahkan, ya Menikahkan anaknya Jadi, anaknya itu dijodohkan, ya Oke, ya Singkat cerita Pernikahan berlangsung, ya Ya Awal-awalnya sih, karena dijodohkan, canggung Tetapi, ujung-ujungnya Ya, dapat anak satu juga, ya Ya, mereka memiliki anak satu, ya Ya, dikarenakan tugas Dikarenakan tugas Maka, yang laki-laki Ya, anak laki-laki ini, ya Ini siswa saya, yang laki-laki, ya Dia ditugaskan ke Pulau Batam Ya, jadi dia bekerja, ya Ke Pulau Batam Sebagai guru, ya Sebagai guru Nah, akhirnya mereka menjalin hubungan LDR, ya Long Distance Relationship Atau awal Pokoknya LDR, ya Hubungan pernikahan jarak jauh Ya Ya, mereka bertemu terkadang sebulan sekali Tiga bulan sekali Bahkan terkadang 6 bulan sekali, ya Ya, jadi Kawan, karena LDR, ya Hubungan jarak jauh Ya, kembali lagi, kawan, ya Yang namanya orang menikah Ya, mereka membutuhkan kebutuhan biologis, ya Oke, karena jarak jauh itu Akhirnya goyah lah Tangki cinta mereka, ya Tangki cintanya goyah, ya Masing-masing goyah Jadi yang ada di Batam Atau di luar Pulau Jawa Akhirnya mereka Berhubungan Tidak tahu, ya Pacaran lagi, gitulah Gampangannya, ya Ataupun suka ke Kehiburan malam Nah, salah satunya ceritanya Seperti itu, ya Terus yang di rumah juga sama, ya Mereka menjalin hubungan Dengan Pria Yang dulu dia kenal Sebagai kekasih, ya Suatu ketika, ya Si guru itu Yang kerja di Pulau Jawa Di luar Jawa itu, ya Di Pulau Batam itu Dia dimutasi lagi Ke daerahnya masing-masing, ya Ke daerahnya Artinya Yang laki-laki itu pulang kampung Terus mengajar di daerah situ, ya Nah Dari LDR Pulang Ya Mereka harus menyesuaikan lagi, ya Setiap harinya Ya, awal-awalnya Mereka baik-baik saja, sih Ya Awal-awalnya baik-baik saja Tetapi Seiring berjalannya waktu HP mulai berbunyi Telepon-telpon Mulai Berdatangan, ya Dimana satunya Kadang menjawab di kebun Satunya Ngumpet-ngumpet, ya HP-nya di password Dan sebagainya Akhirnya Muncul sebuah Kecurigaan, ya Ya Mereka Akhirnya Saling curiga-mencurigai Dan singkat cerita Mereka Sama-sama mendapatkan Bukti yang kuat Bahwasannya Mereka Masing-masing Saling berselingkuh Wah Ini Ini perselingkuhan lagi, kawan, ya Aduh Pusing, ya Loh Membahas Perselingkuhan, ya Oke, ya Terus Akhirnya mereka Berjekok Ya, berjekok Tidak pernah Agur, ya Setiap Harinya Tidak ada Senyum Di rumah Tangga itu, ya Semuanya Mementingkan Kepentingan Masing-masing, ya Bahkan Yang perempuan itu Jarang masak Untuk Suaminya Dikarenakan Sudah Muncul Perjekokan Kepencian Prasangka Dan sebagainya, ya Kasian juga, ya Karena Kasian juga, ya Ya Oke Setelah itu Berjalannya Waktu Ya Mereka Terus Menjalin Seperti itu, ya Tidak Pernah Ada Kerukunan Di dalam Rumah Tangga itu Tidak Pernah Ada Kedamaian, ya Tidak Pernah Ada senyum Tidak Pernah Ada Tamasya Tamasya Lagi, ya Sehingga Kawan Itu Berjalan Terus Terakumulasi Selama Delapan Tahun, ya Jadi Selama Delapan Tahun itu Mereka Juga Tidak Tidur Bersama, ya Beda Kamar Yang Satu Di kamar Tidur Yang Satu Di depan TV Terkadang Yang Satu Di kamar Anaknya Yang Satu Di tempat Tidur Jadi Selama Delapan Tahun Mereka Tidak Tidak Pernah Menjalin Kasih Sayang Selayangnya Suami Istri Yang Sakinah Mawadah Waroh Mah Bayang Bayangkan Delapan Tahun Tidak Dapat Jatah Waduh Kalau Saya Pusing Pusing Kalau Saya Pusing Oke Ya Singkat Cerita Mereka Mau Bercerai Karena Tidak Ada Kecocokan Lagi Mereka Mau Bercerai Ketika Mau Bercerai Itu Mereka Berkonsultasi Kepada Orang Tuanya Masing-Masing Ya Ya Tapi Orang Tua Selalu Bila Pertahankan Pertahankan Jaga Nama Baik Ayah Ibu Ya Orang Tua Selalu Membeli Dalil Seperti Ini Rito Anak Ada Di Rito Orang Tua Ini Pemahaman Yang Sangat Dangkal Jadi Kalau Sebagai Orang Tua Anaknya Sudah Menikah Seharusnya Tidak Ada Campur Tangan Gitu Ya Tetapi Ya Itulah Kebetulan Orang Tuanya Itu Juga Apa Namanya Orang Tuanya Itu Juga Memahami Agama Juga Ya Sebagai Tokoh Masyarakat Juga Ya Anaknya Ini Juga Sebagai Guru Agama Jadi Karena Persamaan Apa Ya Persamaan Sebuah Prinsip Atau Keilmuan Ya Yang Yang Tidak Gimana Ya Yang Cara Memahaminya Itu Kurang Luas Akhirnya Terjebaklah Disitu Terjebaklah Disitu Sehingga Selama 8 Tahun Itu Mereka Ya Seperti Itu Ya Mungkin Sekarang Masih Ya Ini Cerita Sesuas Saya Mungkin Sekarang Masih Belum Bercerai Juga Tetapi Setelah Dari SBS Alhamdulillah Prinsip-prinsip Itu Sudah Mulai Luntur Tapi Kabar Terakhir Dari Saya Si Siswa Itu Sudah Mulai Mengajar Sudah Nyaman Mengajar Kalau Dulu Mengajar Hanya Tinggalkan Tugas Pulang Datang Ke sekolah Absen Tinggalkan Tugas Pulang Tapi Sekarang Sudah Mulai Mengajar Tetapi Tidak Tahu Juga Kebelakangnya Karena Pak Guru Juga Tidak Pernah Ngorek Di situ Kalau Menurut Pak Guru Selagi Mereka Sudah Bisa Bekerja Aktivitas Seperti Biasanya Tanggap Selesai Tidak Tahu Selesainya Karena Jadi Bercerai Atau Terselesainya Karena Dia Bisa Menerima Keadaan Nah Gitu Ya Kawan Ya Jadi Kawan Inti Dari Cerita Ini Bahasanya Bagi Orang Tua Yang Memiliki Anak Ketika Anaknya Sudah Menikah Maka Sebisa Mungkin Tidak Usah Ikut Campur Urusan Rumah Tangga Anaknya Mereka Memiliki Cara Sendiri Untuk Menyelesaikan Masalah Itu Ya Dan Bagi Kawan-kawan Yang ada Hubungan LDR LDR Long Distance Relationship Bahasa Keren Yang Di Itu Apa Gak Kerti Pokoknya Hubungan Pernikahan Jara Jauh Selalu Jaga Komunikasi Dengan Baik Kalian Harus Memiliki Rasa Keikhlasan Kesabaran Rasa Saling Percaya Komunikasi Yang Baik Sehingga Tidak Menjadikan Sebuah Pikiran Pikiran Jorok Atau Pikiran Pikiran Yang Saling Mencurit Nah Itu Ya Kawan Ya Pesan Dari Ini Pokoknya Bagi Kalian Yang Sudah Suami Istri Selalu Jaga Komunikasi Keterbukaan Tidak Ada Yang Disembunyi Sembunyikan Sehingga Tanggit Cinta Kalian Penuh Ya Oke Itu Ya Kawan Ya Mudah Mudahan Cerita Hikayah Ini Ada Manfaatnya Bila Ini Taufik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Caya Selalu Untuk Kalian Semua